Hai guys, aku Putri dan ini temen aku Pipi Dan ini pertama kalinya aku nge-vlog Kita nge-vlog persawahan yang ada di Kecamatan Sausu Dan kalian harus ikutin kita terus, keseruannya kita bagaimana Ikutin terus kami Hai guys, sekarang kita udah sampai di persawahan Di Desa Sausu Dan kalian bisa lihat sendiri Sekarang masih dalam proses penanaman Jadi sekarang tuh lagi musim penanam Jadi belum mekar semekar-mekarnya seperti aku Padinya itu belum gede, belum tinggi-tinggi Jadi kalian ikutin terus keseruannya kita Kita mau nyemplung-nyemplung, kita mau cari belut Kalian ikutin aja Kita mau cari keong, ikuti terus kami Bye Bye Jadi ini sengaja ditaruh sama pemiliknya Supaya Pak Sanam gak susah Tuh Ada itu guys Ada itu guys Kalian kita lagi mau nyari ini guys Apa namanya Nyari itu guys Nyari ini apa namanya? Keong Oh namanya keong Kita mau masak Kita mau masakin jadi satu keong Kita mau masakin jadi satu keong Hai guys, kita lagi di pertengahan dengan sawah Dan kita mau liatin Orang-orang yang lagi nanam Oke guys, kebetulan disana lagi nanam Jadi kita mau nyoba turun ke bawah Untuk nanam juga Oke, ikutkan terus Bye Angat diselimuti mentari Keindahan alam membawa jutaan kenangan Yang tertinggal oleh waktu Selandung hujan menyekat Oke, jadi kita mau nyoba nanya-nanya dulu sama tuannya Gimana cara nanamnya pakai mesin ini Dan kita akan cobain juga Kalau bisa Kalau bisa Bye-bye Mas, eh, maaf mengganggu kita mau nanya Apa perbedaannya cara nanam manual sama nanam pakai mesin Cepat mana gitu? Kalau dibilang mas nanamannya Kalau menurut jumlah dari orangnya Ya, lebih cepat dia nanam manual Cuman kalau dibilang dicari perbedaannya Masa pertumbuhannya manual dengan mesin Dia lebih cepat pakai mesin Kalau dia pakai manual Kan belum lagi dicabut Belum lagi diikat Oke, oke Kalau mesin dia langsung begitu Abis diiris dengan tanahnya Langsung ditanam Dia lebih cepat pertumbuhannya Mas, kalau dari masa pembibitan sampai panennya itu Perlu waktu berapa bulan atau berapa hari? Nah, itu sekarang begini Kalau dari pembibitan Dia dari umur bibit 15 hari kan dia tanam Sekarang dia dari Kita tanam itu Berarti dari 15 hari itu Kita cari lagi umur Berarti 105 hari lah Ya, kurang lebih dia bagian 3 atau 4 bulan Dari kita membibit tanam sampai panen Oke mas, terima kasih atas soroninya Maaf menggabung Terima kasih atas Aku disini bersama riak air Bawa salam dari alam Aku disini di sapa pepohonan Di belai lembut sejuk angin Awan disini santun di ujung bukit Burung Ya, aku dapat keong guys Aku mau sambal kecap Cari lagi Oke guys, jadi kita lagi nyari keong Nah, ini disini tuh soalnya masih alami Masih ini Masih banyak diong Masih banyak diong Tapi ini juga hama Buat para petani Dia bisa akan Batang-batang padi yang Merusak Ini merusak bagi petani Bagi tanaman Tapi tidak merusak bagi lambung Menatap gunung yang diam Angat diselimuti mentari Keindahan alam membawa jutaan kenangan Yang tertinggal oleh waktu Oke guys Tadi kan kalian udah ngeliat kita Keseruan kita Dari kita Jalan Cerit Terus kita Proses nanam Lihat proses nanya Eh, nanam Terus nanya Nanya sama emasnya Terus sampai kita Nyemplung-nyemplung Dan inilah desa sausu Desaku tercinta Pokoknya guys Jangan lupa mampir ke desa sausu Karena Keindahan itu Masih alami Oke Bye Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.